Siapa yang berbahagia? Orang yang murah hati Mengapa mereka akan berbahagia? Sebab mereka akan beroleh kemurahan Ayo kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3 Sebab mereka akan beroleh kemurahan Amin Jadi barang siapa yang murah hati akan dapat kemurahan dari Tuhan Kita bermurah hati kepada sesama kita Kita bermurah hati kepada pekerjaan Tuhan Orang yang murah hati itu orang yang bagaimana sih? Orang yang murah hati itu orang yang gampang punya belas kasihan Punya belas kasihan Rasa imbah Rasa prehantim Ikut sedih Ikut sedih Waktu apa? Waktu melihat peneritaan orang lain Ikut sedih melihat peneritaan orang lain Sebab apa? Sebab orang itu jatuh dalam dosa Misalnya Sebab orang itu jatuh sakit Sebab orang itu jatuh dalam kemesinan Sebab orang itu dililit masalah Yang tidak habis-habis Lalu kita punya kasihan Sama orang itu Itu namanya murah hati Murah hati Itu ada hubungannya Dengan perasaan kita Tapi murah hati Ada hubungannya juga dengan Tangan kita Yaitu tangan yang mau menggandeng Tangan yang mau menuntun Tangan yang mau memeluk Tangan yang mau merangkul Tangan yang mau mengusap Juga tangan yang mau memberi Juga berhubungan dengan perkataan kita Yaitu yang mau memberi nasihat Yang mau memberi dorongan dan motivasi Yang mau memberikan doa-doanya Dan yang mau untuk Mengangkat sesama kita Supaya dia tidak jatuh terburuk Itu bisa dengan perkataan Puji doa Bapak Ibu yang tiga suplah Orang yang murah itu Benuh dengan belas kasihan Dengan yang berita Orang yang berita oleh karena dosa Bagaimana caranya Kita ini bermurah hati Kepada orang yang jatuh dalam dosa Jelas kita tahu Orang itu berdosa Mungkin dosanya itu judi Mungkin dosanya itu cinah Mungkin dosanya itu mabuk-mabuk Mungkin dosanya itu mencuri Mungkin dosanya itu memfitnah Mungkin kita jadi sasaran juga Untuk dirugutkan oleh orang tersebut Tetapi kalau kita murah hati Kita mau menasihati orang itu Kita mau menonton orang itu Membimbing orang itu Menyampaikan nasihat-nasihat Supaya orang tersebut Nantinya bisa mengenal Yesus Kalau dia kemudian sudah mengenal Yesus Lalu dia bertobat Dia nanti akan hidup Di bawah kasih karunia Tuhan Nanti belas kasihan Tuhan Akan merahmi dia Tetapi dia perlu orang Untuk bisa membimbing Dan kita semua Bisa dipakai oleh Tuhan Untuk membimbing orang lain Mungkin karena dosanya Memisahkan dia dari Tuhan Oleh karena dosanya Dia tidak mau lagi datang ibadah Mungkin dia merasa Aku terlalu berdosa Aku banyak dosa Aku malu kepada Tuhan Pada waktu anak itu terhilang Dia kemudian Ditunggu-tunggu oleh bapaknya Kapan ini anakku akan kembali Ya kapan anakku akan kembali Ditunggu-tunggu Sampai usia lanjut Papanya Terus ingat anaknya yang terhilang itu Dan suatu ketika waktu Anaknya yang terhilang itu Jatuh miskin Karena kelaparan di kota Dan dia tidak mendapat pekerjaan Dia mendapat pekerjaan Di tukang ternak babi Dan kemudian dia kasih makan babi Babinya jadi gemuk-gemuk Makanan babi itu Ada juga ubinya yang dipotong-potong Ada juga ampas kelapanya Ada macam-macam sayur-sayuran Wah Dia jadi lapar Kepengen sekali Menambil ubi Yang diberikan kepada babi itu Tapi begitu dia mengambil ketahuan Dari petanak babi itu Jadi pesir Jadi pecat Tidak boleh bekerja lagi Lalu dia merenung Aduh Di sini saya menderita Di sini saya kelaparan Lalu dia membayangkan Dia membayangkan apa? Dia membayangkan rumah bapaknya Di rumah bapakku Banyak roti Banyak minuman Banyak jus disediakan Karena bapakku kaya Pegawai-pegawainya banyak Tidak ada yang kelaparan Pegawai-pegawainya banyak Semuanya cukup makanan Kalau aku pulang Aku mau minta ampun kepada bapak Dan aku mau minta ampun kepada Tuhan Aku sudah salah kepada bapak Aku sudah salah kepada Tuhan Karena aku sudah minta kekayaan bagianku Dan ku habur-haburkan Tak karu-karuan Di luar Sekarang aku mau pulang Aku mau minta ampun Aku diterima bapakku Dijadikan hamba saja Aku senang Lalu dia meradikan diri pulang Wajunya sudah compang-camping Sudah tidak ada pakaian bagus pagi Seperti dulu Di rumah bapaknya Bapaknya itu sering menunggu Dan melihat Arah ke kota Jalan arah ke kota Lalu dia melihat Ada seorang anak muda yang datang Dengan pakaian compang-camping Bapaknya perhatikan Siapa yang itu Yang bapaknya matanya sudah menjadi tua Sudah menjadi agak ragun Tapi kenal-kenal ingat Sama anaknya Dan setelah bertemu Anaknya sujud Mengatakan Bapak Aku anakmu yang sudah doraka Aku sudah berdoa Berdosa kepada bapak Aku berdosa kepada Tuhan Minta ampun Kalau bisa aku diterima Sebagai pembantu matanya saja Sebagai hujan di sini Saya mau Bapaknya mengatakan Berdiri anakku Dan perlu diraku oleh papanya Aku lama menunggu-nunggu kamu Aku kira kamu kenapa-kenapa di kota Tapi mengucap syukur Kamu bisa pulang hari ini ketemu papa Papa tidak akan melakanku Engkau sekali anak Tetap anak bagiku Lalu dia katakan kepada bantu-bantu Carikan jubah yang bagus Diganti pakaian compang-camping Diberikan jubah yang bagus Ambilkan kasut yang baru Dan ambilkan cincin Kemudian diberi cincin Bentuk saja mas asli Seperti sekarang banyak aksesoris yang palsu-palsu Ini orang kaya Sayang sama anaknya Dan kemudian ditaut Sama bujang-bujang yang lain Ambil lembu yang gemuk Lembu muda yang gemuk Kita pesta hari ini Karena anakku yang hilang Yang sudah kupikir mati itu Dia datang Dia ternyata hidup Dia seperti hidup dari kematian Kita sambut dengan sukacita Di mana abangnya? Abangnya di ladang Abangnya tidak pernah neko-neko Abangnya tidak pernah meminta kekayaan papanya Abangnya tidak pernah ingin foya-foya di luar Abangnya selalu taat Abangnya selalu setia Di ladang Kembali ke rumah papanya Di ladang Kembali ke rumah papanya Orang ke ladang Kadang-kadang pulang sore Sore-sore dia pulang Ada musik Ada musik Wah ada yang menari-nari Ada apa nih? Kok ada pesta di rumah? Kok saya yang tidak mengerti? Bapak pun tidak kasih tahu Belum ada konser waktu itu Tidak bisa main hake Kasih tahu Anaknya di ladang Lalu dia bertanya kepada seorang hamba Ada apa itu rumah? Kok ada tari-tari yang? Ada musik Ada besta-besta Oh adikmu Yang pergi ke kota itu Sekarang sudah kembali pulang Jadi disambut dengan tari-tari Marah Jadi abang Si abang ini marah Tidak mau masuk ke rumah Sampai papanya datang Dan dia di tepuk-tepuk Undaknya Mengatakan Ayo anak Kita masuk Kita ikut makan, minum Dan bersuka-cita Bersama Papa sih Aku ini di rumah terus Bapak Aku tidak pernah melawan papa Aku tidak pernah bantah Aku disuruh bikin A Aku lakukan A Disuruh bikin B Dilakukan B Tidak pernah aku dikasih Seekor kambing Untuk pesta senang-senang Sama teman-temanku Nah Semua yang di rumah ini Milik bapak Itu milik kamu Kamu punya hak Tata semuanya Ayo Sekarang masuk Kita ikut bersuka-cita Bersama-sama Karena adikmu Yang kuanggap Sudah mati itu Kembali lagi Dan dia kuanggap Hidup kembali Mari kita bersuka-cita Bersama-sama Bapak ada kemurahan Bagaimana dengan Abang atau kakak Bapak ibu Sudah dikasihkan Tuhan Kita adalah Kakak-kakak Di rumah bapak Kita masih setia Kepada Tuhan Tapi kita lihat Di kanan-kiri kita Mana sekarang Yang tidak datang Lagi ibadah Siapa di antara mereka Yang mungkin Jatuh dalam dosa Malu Untuk datang Kepada Tuhan Atau mungkin itu Anggota keluarga kita Atau mungkin Tetangga kita Atau mungkin itu Sanak family Ayo kita rangkul mereka Kita ajak mereka Datang kepada Tuhan Supaya kita Perkenalkan Kepada Yesus Tidak cukup Cuma minta ampun dosa Tetapi harus Melalui pertobatan Karena kalau Cuma minta ampun dosa Diampuni Besok berbuat dosa lagi Minta ampun dosa Diampuni Besok berbuat dosa lagi Kadang-kadang janji Tapi janji kita Janji palsu Tapi kalau kita bertobat Bertobat sungguh-sungguh Dan setelah kita bertobat Kita ambil keputusan Saya akan tolak dosa Saya akan menjauhi dosa dan kejahat Saya tidak mau lagi berbuat dosa Mari kita gandeng Kita tuntun orang lain Sampai mereka mengenal Yesus Menjadi milik Yesus Melalui pertobatan yang sungguh-sungguh Biasa kalau saya datang Saya jalan berkeliling Salamin satu-satu Ya Dan selalu ada yang Bagus 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 putih Ya Baju putih ini Nanti pasti masuk surga Kalian baju hitam Maksud melaka Dulu Jangan dong Itu memang satu Kiasan Satu kiasan Baju hitam itu Gambaran dari Hidup dalam dosa Baju putih Hidup dalam Kebenaran Ya itu gambaran Gambaran Bapak di surga Ingin Kalau kita sudah percaya Yesus Kalau kita sudah mengaku Percaya Yesus Dan bertobat sungguh-sungguh Ayo Serahkan diri kita Dibaptis Ikut prabaptisan Supaya kita mengerti Maksud baptisan Dan kemudian Dibaptis Ya Puji Tuhan Bapak Ibu yang Dibaptis Tuhan Dulu saya sering Malam nyanyi Di GBPS Surabaya Ada waktu pendirinya Masih hidup Pemisah beliau Boleh dikata Sebelah sekali Saya pasti diundang Dan kalau KKR Di sana Tidak hanya Di kerja hidupnya Diberi juga Di 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 Kerja kerja Lokal yang kecil-kecil Yang lain Jadi biasanya Itu seminggu Biasanya Paling sedikit Itu seminggu Dan pada waktu itu Kalau bawa kaset-kaset Uang hari sekali Bisa 300 Habis Kaset itu Kuji Tuhan Bapak Ibu yang Dikasih itu Tuhan Dan Apa ini Sering Saya dipanggil Ke kantornya Kepisah Diajak Berunding Diajak Bicara Dan kemudian Kita bicara Soal baptisan Soal baptisan selam Terus Saya juga tanya Bagaimana nanti Kalau orang mati Belum sempat Dibaptis Oh nanti Pasti di Pirdaus Dia diajari Soal itu Dan nanti Pasti mereka Akan dibaptis Cepat atau lambat Kita mesti dibaptis Kenapa Nunggu-nunggu Halo Halo Jangan sampai Kepreset Amen Bapak Ibu yang Dikasih Tuhan Jadi Menerima Orang lain Yang sudah Berbuat dosa Dan kemudian Membimbing mereka Itu Dua dosa sekali Orang yang Murah hati itu Ingin mengurangi Penderitaan Akibat dosa Dengan menuntun Orang tersebut Ya Tadi sudah Dan orang yang Murah hati Itu Meningankan Penderitaan Orang yang Berduka cita Atau yang Dirundung malam Akibat bencana Akibat malam Petaka Atau akibat Orang itu Berkabung Karena kematian Keluarga yang Dicintai Ya Jadi orang yang Kematian Itu sedang Susah sekali Itu sangat Perlu Ranggulan Itu sangat Perlu Penghiburan Itu sangat Perlu Visitasi Tunjungan Didoakan Mereka Orang yang Murah hati Punya empati Punya empati Itu apa Ikut merasakan Kalau orang lain Senang Kita ikut merasa senang Orang lain susah Kita ikut merasa Susah Kita ikut merasakan Penderitaan Orang lain Di dalam Bantian kita Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Bagaimana Respon kita Kalau kita melihat Korban-korban Lutupan Benung Misalnya Sinabung Itu dari Dari 2010 Atau dari 2003 Lutusan Gunungnya Sampai ini 2017 Jadi mereka Harus pergi ke Pengusian-pengusian Betapa Menderitanya Mereka disediakan Memang A&T sana Disediakan KMJ Dan lain-lainnya Ya tapi untuk Buang sekolah Anak Tidak ada Mungkin dapat Beras Dapat Super Mee Bisa makan Ini mereka Menderita sekali Dan berhektar-hektar Tanaman mereka itu Ditunjukkan Di televisi itu Jadi kering Paling tidak Kita ibah Paling tidak Kita dukung Di dalam doa Amin Amin Bukan kita Menikmati Alk berkat Yang Tuhan Berikan pada kita Sendiri Lalu tidak Tidak Sama orang Lain yang Sedang Susah Bapak Ibu yang Dikis Tuhan Di dalam Matius 18 Ayat 23 Sampai 35 Ada Perumpamaan Tentang Kerajaan Surga Yesus Yang mengucapkan Perumpamaan Ini Dan Yesus Mengatakan Kerajaan Surga itu Diumpamakan Seperti Seorang Raja Yang Suatu Ketika Akan kontrol Hamba-hambanya Hamba-hambanya Akan diperiksa Dan disediki Lalu Diminta Pertanggung jawabannya Semuanya Lalu Tiba-tiba Ketemu dengan Seorang hamba Ternyata Punya Bon yang Banyak Punya Bon yang Banyak Punya Mutang yang Banyak Sampai Seribu Seribu Talenta Seribu Talenta Kepada Rajanya Ini Raja Kaya Sekali Jadi Dapat Utang Dari Seorang Hambanya Segitu Bisa Saja Tapi Dicek Kok Tidak Pernah Bayar Tidak Pernah Nyi Cil Ini Tidak Bagus Hamba Ini Tidak Bagus Punya Kebiasaan Buruk Dipanggil Dipenjarakan Eh Utang Banyak Sekali Kalau Begitu Kamu Dan Anak Anak Dan Semua Aset Kekayaan Harus Dijual Semuanya Norasi Utang Kepada Dia Dijual Dia dan Anaknya Dijual Kalau dia dan Anaknya Dijual Nanti Jadi Budak 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 Yang Tidak Punya Apa Apa Dan Hasilnya Sebagai Budak Dijual 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 Sampai Lunas Semuanya Budak Lalu Dia Membah Nyebab Kepada Raja Itu Ampun Tuhan Ampun Tuhan Dia Sudut Sabar Sabar Tuhan Sabar Tuhan Berikan Kebaikan Berikan Kemurahan Kepadaku Nanti Aku Lunasi Utanku Itu Raja Itu Perlu Dengan Balas Kasian Katakan Oke Kali ini Aku Lepaskan Engkau Bahkan Aku Bebaskan Utanku Murahati Atau Tidak Sangat Murahati Bukan Hanya Dilepaskan Untuk Ditunggu Bayar Utank Tetapi Dilepaskan Dan Aku Bebaskan Utanku Wah Ini Murahati Banget Ya Dia Senang Dia Jadi Orang Bebas Sekarang Dia Tetap Menjadi Hamba Dia Tetap Punya Lapangan Pekerjaan Dan Utannya Divebaskan Wah Lunas Tidak Usah Dia Nijil Lalu Pada Waktu Dia Keluar Dari Menghadap Raja Dia Ketemu Dengan Hamba Yang Lain Hamba Ketemu Hamibah Berarti Ini Teman Ya Ini Teman Teman Temannya Pernah Utang Sama Dia Utang Berapa 100 Dinar Itu Kecil Sekali Dibandingkan Dengan Seribu Talenta Utang Untuk Bos Begitu Ketemu Dengan Temannya Dan Cekik Temannya Eh Lu Berapa Lama Utang Sama Gue 100 Dinar Lu Tidak Satis Hamba Satis Tidak Dia Dibebaskan Utang Tidak Tidak Satis Satis Tidak 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 Cekik Leher Temannya Masukkan Dalam Penjarah Lalu Teman Teman Yang Lain Menghadap Kepada Raja Hapur Kepada Raja Hormat Tidak Itu Hamba Yang Tadi Baru Dibebaskan Utang Seribu Talenta Dia Cekik Teman Yang Utang Sama Dia Seratus Dinar Lalu Raja Katakan Panggil Dia Kemarin Lalu Dipanggil Oleh Raja Lalu Raja Bilang Apa Sama Dia Kamu Sudah Aku Bebaskan Utang Seribu Dinar Seribu Talenta Teman Kamu Utang Sama Kamu Seratus Dinar Kamu Masukkan Penjara Kamu Hamba Yang Jahat Jadi Orang Yang Tidak Murah Hati Itu Oleh Tuhan Dikatakan Apa Jahat Orang Yang Murah Hati Itu Jahat Itu Menurut Pandangan Tuhan Kamu Jahat Algojo Tangkap Dia Masukkan Dalam Penjara Sampai Dia Menasih Tanya Nari Atau Tidak Tapi Tuhan Bilang Kalau Orang Murah Hati Tuhan Akan Beri Kemurahan Kepada Kita Orang Murah Hati Akan Bahagia Karena Orang Murah Hati Akan Dapat Kemurahan Murah Hati Di Dalam Menampuni Murah Hati Dalam Mendoakan Orang Lain Murah Hati Dalam Visitasi Murah Hati Dalam Mengajak Orang Untuk Bisa Datang Beribadah Murah Hati Untuk Support Seseorang Yang Sedang Tertunduk Hati Juga Di Dalam Memberi Donasi Baik Itu Kepada Sesama Kita Baik Itu Untuk Pekerjaan Tuhan Belajar Murah Hati Orang Yang Murah Hati Dapat Kemurahan Apa Artinya Itu Pada Saat Kita Memberi Donasi Pada Saat Kita Beri Pertolongan Pada Saat Kita Beri Apakah Itu Perhatian Senyum Itu Saja Sudah Satu Perhatian Mendatangi Orang Salam Media Sapa Dia Ajak Dia Bicara Itu Sudah Kemurahan Hati Walaupun Dalam Wujud Yang Sederhana Berarti Kita Bisa Atau Tidak Melakukan Kemurahan Hati Itu Bisa Saya Sering Dapat Kemurahan Kalau Nantre Di Violet Kalau Mereka Sunggal Satu Sudah Tua Kedua Ibu Balas Sering Seperti Itu Sampai Sampai Tempat-Tempat Sampai Nanti Bermasalah Dengan Kesehatan Ngomong Aja Bila Bu Saya Masuk dulu Ya Bu It's Okay Tidak Apa-apa Amin Amin Yang penting Yang penting Ada Komunikasi Satu Dengan Yang Lain Jangan Seperti Orang Tidak Kenal Begitu Satu Wadah Satu Komunitas Tetapi Tidak Kenal Kita Belajar Untuk Saling Mengenal Amin Puji Tuhan Karena Di hadapan Tuhan Kita Sama Kita Manusia Bapak Ibu Yang Dikas Tuhan Tadi Cerita Tentang Anak Yang Terilam Diperlukan Kemurahan Hati Dari Saudara Saudara Seiman Yang Tetap Setia Di rumah Bapak Tetap Setia Beribadah Tetapi Juga Ada Satu Kisah Tentang Seorang Yang Kaya Sekali Wajunya Bagus Bagus Jumbah Kain Kain Halus Seneng Pesta Pesta Roti Macem Macem Ya Masakan Macem Macem Minuman Macem Macem Ya Terpunya Banyak Dayang Dayang Orang Kaya Punya Anjing Kediharaan Juga Karena Hawanya Panas Ada Yang Nipasin Dia Kalau Kepanasan Sedikit Jumbahnya Basah Masuk Dulu Sebentar Ganti Jumbah Yang Lai Tetapi Di luar Ada Seorang Yang Miskin Bagiannya Jombang Camping Dan Dia Punya Penyakit Penyakit Puru Semacam Kudis Kudis Yang Terbuka Yang Mungkin Ada Cairan Yang Meleleh Mungkin Ada Nanah Sedikit Mungkin Ada Darah Sedikit Pokoknya Enggak Enak Dilihat Ya Dan Si Miskin Ini Pas Mampir Dia Masuk Di Teras Orang Yang Kaya Raya Ini Tujuannya Apa Minta Belas Kasihan Dia Lapan Dia Lapan Dia Minta Belas Kasihan Berjalan Saja Tidak Mampu Dia Berjalannya Berisut Isut Tarik Badannya Sampai Bisa Sampai Ketempat Itu Minta Belas Kasihan Kalau Bisa Sepotong Noe Atau Seteguh Air Itu Sudah Cukup Untuk Dia Bapak Ibu Yang Dikas Tuhan Apa Yang Dikerjakan Oleh Orang Yang Kayak Ini Dia Suruh Itu Bantu Rumahnya Lepas Anjing Kotor Itu Pengemis Bajunya Combang Camping Kotor Jorok Itu Bisa Menular Pusin Keluar Lepas Anjing Anjing Keluar Tu Jantung Jantung Ya Dia Lari 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 Memisok Memisok Ya Sudah Kelaparan Tidak Bisa Makan Jantung Mati Lari Waktu Dia Mati Mungkin Penguburannya Sederhana Sekali Mungkin Cuma Dipungkus Dengan Tikar Kebun sembarangan Gak ada upacara Upacara mungkin begitu Tetapi Di balik kematian Dia melihat tempat yang indah sekali Dia disemput oleh malaikat Lalu dia dibawa oleh malaikat itu Menghadap kepada Tuhan Dan dia diterima di sana Dia dudukkan di bangkuan Abraham Dan disarang tidak kekurangan Makan dan minum Lalu dia lihat bajunya Gak cembang-camping lagi Pakainya putih Berkilau-kilauan indah Dia perhatikan lengannya Gak ada purunya Bersih mulus Dibalik kematian Itu penyakit tidak dibawa Kemiskinan tidak dibawa Tetapi kemuliaan salah Diberikan kepada dia Dia miskin tapi gak pernah nyuri Yang miskin tapi gak pernah Ngomong-ngomongi orang Yang miskin tapi gak pernah Ya itu tadi Mencurangi orang Ya Akali orang Dia sekedar minta belas kasihan Kalau mendapat Kemudian si kaya Ternyata mati juga Si miskin tadi mati karena kelaparan Si kaya mati karena Kekenyangan Kolesterol Asap ulat Gula tinggi Tekanan darah tinggi Kena ke apanya Jantungnya juga Cep juga Dan kemudian Pada waktu Kena serangan jantung Kena serangan jantung pertama Misalnya Panggil tabib Panggil tabib Cepat-cepat Dikasih dulu Obat-obat Obat macam-macam Obat macam-macam Disurut obat Tapi dia bilang Obat dulu Obat dulu Menanggit obatnya Tidak sempat mikir saya Tetapi obat tidak menolong Akhirnya dia meninggal Dan dipesankan Peti jenazah yang bagus Saya kalau lagi melayat Kalau melayat disini Peti jenazahnya seperti ini Tutupnya seperti ini Gunah-gunahnya seperti ini Kalau melayat disini Peti jenazahnya seperti ini Tutupnya seperti ini Gunah-gunahnya seperti ini Kadang-kadang tidak ada Gunahnya sama sekali Tetapi yang penting itu Dibarik kematian itu Amin Amin Tetapi dibalik kematian Dia masuk Dia tidak naik ke atas Dia turun ke bawah Ketempat yang gelap Yang namanya hades atau siur Tempat peniksaan Dan dia turun ke bawah Dan dia teriak-teriak Gelap 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 Tapi sudah mati Orang yang masih hidup Denger atau tidak Orang mati teriak-teriak Dia denger Gelap Gelap Panas Panas Gelap Tapi panas Dia tersiksa di sana Dan kemudian dia Tiba-tiba dia meluak ke atas Eh Itu yang miskin Yang tiba-tiba dia minta-minta Di teras rumah saya Kok di sana ya Dia enak-enak Makan macam-macam buah-buahan Macam-macam makanan Bersama-sama dengan Abraham Dan orang-orang yang lain Lalu dia teriak Eh tolong dong Lu tempoh hari Ke ember rumah kuangan Tolong dong Ya Celupkan jarimu Satu tetes aja pada air Teteskan lidahku Panas Haus Bapak Abraham Tolong Tolong putus orang itu Kesini Dia tahu kok Sama saya Dia pernah Ke rumah saya Eh Bapak Abraham Mengatakan Tidak bisa Orang dari tempatmu Tidak bisa kesini Orang dari sini Tidak bisa ke tempatmu Karena di antara kami Dengan engkau Ada jurang yang besar Tidak bisa diseberangi Kalau gitu Tolong dong Putus dia Ke dunia lagi Hidupin dia Ke dunia lagi Mungkin dia Tidak ngerti Mati atau hidup ya Suruh dia Ke dunia lagi Saya masih punya Lima saudara Kasih tahu Sama mereka Jangan seperti aku Jangan sampai kesini Bapak Abraham Bila Di dunia itu Banyak kitab Para nabi Kalau mereka Di dunia Tidak mau Terima ajaran-ajaran itu Biar pun orang mati Diutus ke mereka Mereka tetap Tidak percaya Jadi ayo Kita gunakan Waktu Kesempatan Yang Tuhan berikan Untuk mengasihi Jiwa-jiwa Yang miskin Yang lapar Yang susah Yang telancar Dimana Kepuran hati kita Anti asuhan Anak seribu pulau Di Solo Anti berdabih Di Asih Di Solo Itu hasil Doa dan puasa Waktu saya Perdoa dan berpuasa Ya Tuhan Ngomong Tentang Yesaya 58 Dan Tuhan Menatakan Berpuasa Tidak cukup Kamu itu Tunduk Merendahkan diri Jadi berpuasa itu Kamu harus membagi Bagi Roti Yang kamu sendiri Ingin makan Kamu kasih Kasih ke orang lain Amin Kamu bagi-bagi Kasih ke orang lain Yang tidak punya baju Kamu kasih baju Yang tidak punya rumah Kamu kasih tempat tinggal Cuman itu Tuhan Berarti tuh Tidak bisa aku Aku saja tinggal Sama koko-koko Ya Aku sendiri Tidak punya rumah Tuhan Tapi kalau itu Engkau yang menyuruh Tuhan Aku hambamu Aku akan melakukan itu Tuhan Dan dari situ Tuhan Berganti saya Bisa beri tanah Tambah lagi Sepidang tanah Tambah lagi Sepidang tanah Sampai jadi Anti asuhan Nanti berdanya dari mana Ada tanah Di dekat gereja Sering tak lewati Nanti jadi milik Tuhan Nanti jadi milik Tuhan Saya dengar Mau dijual Saya belajar kenalan Sama yang dijual Kirimin kaset Kirimin buku-buku orang Nanti kecil Tudi sama saya dulu Kenalan Ya Dan kemudian mereka Mau jual Terus yang punya sakit Di pondok indah Saya besuk Saya besuk Saya ditanya Ibu mau beli tanah itu Buat apa Buat panti berga Dia orang katolik Dia katakan Dari katolik Mau ingin juga tanah itu Tapi saya cocok Dengan gizi ibu Saya kasih untuk ibu Dia tulis surat wasiat Diberikan Untuk tanah panti Berikan Atau kawasan Untuk Tuhan Dan sebetulnya panjang Tadinya ya kawar-kawar Separuh harga Dan lain-lainnya Dan lain-lainnya Yang melalui istrinya Tapi setelah ketemu Buat pilih surat wasiat Itu untuk panti Wadah Pengucap syukur Saya sendiri tidak bisa Mengelola Tetapi Tuhan kirim Orang-orang yang tergembang Untuk bisa jadi Papa Mama Bagi anak-anak itu Dan untuk bisa menjadi Ya Anak Atau cucu Untuk orang-orang tua Yang susah Itu Sekarang ditangani oleh Pastor Daniel Ya Dibikin renovasi Dimana-mana Tetapi kalau Panti asuan Memang diadakan renovasi Oleh Jalung Foundation Ya Tetapi sekarang Diteruskan oleh Pastor Daniel Bikin jomblo Dan bikin gasebo Ada beberapa gasebo Di sana Dengan tujuan-tujuan Pekerjaan Tuhan Semuanya Dan untuk Panti Panti Wadah Pastor Daniel Mengatakan Semua akan dipongkar Ya Kamar mandi Semua akan dipongkar Karena belakon Dan semua kamar mandi Korset duduk Korset jombok Akan dipongkar Semua Jadi korset duduk Dan kemudian nanti Akan dibuatkan Ya KMC Yang korsetnya Korset duduk Karena untuk orang tua Susah kalau jombok Kemurahan hati Itu sangat penting Ya Jadi Kalau kita murah hati Kita diberi Kemurahan Saya mengamali Dalam hidup saya Dan saya selalu Bilang sama anak-anak Apa sih berkat Yang kita terima Kalau kita murah hati Kita dapat kemurahan Hati kita puas Siapa yang pernah Memberi Dan hatinya pelong Hatinya seneng Memberi Lalu hatinya pelong Ya Memberi Tapi Tapi Tidak sedih Memberi Tapi seneng Hatinya pelong Memucap syukur Kata Tuhan Kan bisa berbuat sesuatu Untuk orang lain Untuk memuliakan Nama Tuhan Tidak untuk Nama kita Yang diperlukan Mari kita masuk Dalam doa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati